Halo Bang, perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri pada abad ke-19 di Eropa telah menimbulkan masalah-masalah sosial. Untuk mengatasi masalah-masalah sosial tersebut, sosiologi sebagai suatu disiplin ilmu pertama kali dikemukakan oleh... Nah, kita harus tahu dulu nih siapa sih tokoh-tokoh yang ada dipilihan ini. Modern yang A dulu, Emil Durkheim, dia disebut juga sebagai bapak sosiologi modern, di mana dia mengemukakan teori fungsionalisme atau disebut juga sebagai teori struktural fungsional. Nah, teori ini itu mengibatkan masyarakat sebagai sebuah struktur dengan bagian-bagian yang saling berhubungan. Kemudian yang B, Herbert Spencer, dia ini memperkenalkan pendekatan analogi organik yang memahami masyarakat seperti tubuh manusia sebagai suatu organisasi yang terdiri atas bagian-bagian atau organ yang tergantung satu sama lain, dan juga dia memperkenalkan teori evolusi sosial, yaitu perubahan sosial yang terjadi secara lambat untuk waktu yang lama di dalam sistem masyarakat. Lalu, yang C, Karl Marx, dia ini mencetuskan teori konflik, di mana teori konflik ini itu dia mengemukakan peran konflik dalam memicu terjadinya perubahan. Yang D, Auguste Comte, nah ini nih, dia disebut juga sebagai Bapak Sosiologi. Dalam bukunya, yang berjudul Course de Filosofie Positive pada tahun 1838, dia yang pertama kali menyebutkan disiplin ilmu sosiologi. Jadi, dia ini adalah pilihan jawaban yang tepat. makanya dia juga disebut sebagai Bapak Sosiologi nih. Kemudian, untuk yang E, Max Weber. Max Weber di sini itu mengemukakan teori interaksionisme simbolik, yaitu individu bertindak sesuai dengan interpretasi subjektif mereka terhadap makna yang ada pada dunia, bukan yang secara objektif benar. Oke, kalau gitu, pilihan jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Tetap semangat dan sampai jumpa! Sampai jumpa!